Pemerintah Kabupaten Tapin siapkan 400 ekor induk sapi dalam program panen pedet dan pencanangan upaya khusus sapi indukan wajib bunting dipertenakan sapi sidumakmur Desa Asam Randa, Kecamatan Hatungun pada Senin kemarin. Kegiatan dihadiri Bupati Tapin, Wakil Bupati Tapin, Sekda Tapin, Kasubit Mutu dan Keamanan Pakan Derjen Perternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian RI, Perwakilan Kepala Dinas Perkebunan dan Perternakan Kassel, Kepala Insiminasi Buatan Daerah Kassel, dan SOPD Kabupaten Tapin lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkai dengan pembagian dutfries berupa hewan seperti ayam dan kambing kepada para petani dan perternak di Kecamatan Hatungun. Bupati Tapin juga beserta Perwakilan Dinas Perkebunan dan Perternakan Kassel dan lainnya melakukan tanam pakan ternak sapi jenis rumput gajah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin mengatakan, upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau upsus siwap adalah merupakan gerakan nasional sebagai kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, guna lebih mendorong pertumbuhan kelahiran sapi potong di Indonesia. Upaya khusus ini juga merupakan komitmen pemerintah daerah dalam mengejar suasana badan sapi yang ditargetkan pada tahun 2026 mendatang. Ternak yang kita bawa ke sini, Pak, ini indukannya ada jumlah 400 ekor. Mudah-mudahan dengan program siwap ini kita bertekad, Pak, di asam randa ini bisa menjadi tempat pengembangan ternak, Pak, di Kabupaten Tapin. Ini yang sangat kami harapkan. Upaya sapi indukan wajib bunting atau lebih dikenal dengan siwap ini adalah merupakan gerakan nasional sebagai kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, guna lebih mendorong pertumbuhan kelahiran sapi potong di Indonesia. Upaya ini juga merupakan komitmen pemerintah dalam hal ini kementerian pertanian. Pada tahun 2026 mendatang dalam rangka menunjukkan Indonesia yang mandiri dan pemenuhan pangan asal ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani kita di Kabupaten Tapin. Sedangkan untuk tujuan pelaksanaan pedet dan pencanangan upaya khusus sapi indukan wajib bunting sendiri adalah untuk memotivasi peternak agar memproduksi ternak bibit yang berkualitas, sekaligus mensosialisasikan dan menyamakan persepsi sampai tingkat peternak tentang program usus siwap.